Hai jangan lupa subscribe like bagikan teman-teman nah disini teman-teman bisa melihat disini ada dua network yang satu adalah saya terkodeksi dengan Wi-Fi yang satu adalah dengan network teman-teman cek aja pada ceng adaptor setting kita akan samakan teman-temannya kita akan samakan dengan ini saya minimize boleh teman-teman kita akan samakan dengan network yang dipunya dengan mikrotik teman-teman ya jadi saya coba konekkan ulang teman-teman ya sini kita coba konek ulang dengan network yang sudah ada teman-teman jadi saya disini saya coba konekkan ulang ya nah disini teman-teman terdapat bahwa ada IP addressnya adalah oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini berjumpa lagi dengan saya kita akan membahas pada materi ini adalah tentang mikrotik teman-teman bagi teman-teman yang kemarin menunggu video tentang mikrotik maka hari ini kita akan bahas video tentang mikrotik teman-teman yang pertama-teman harus mempunyai sebuah aplikasi kemudian ada juga tutor bot ya teman-teman jadi disini saya tunjukkan bagi teman-teman yang belum tahu apa itu mikrotik ya disini saya tunjukkan gambarnya dari mikrotik teman-teman jadi bisa teman-teman cek pada website ataupun nanti pembeliannya bisa banyak ya karena sekarang sudah banyak toko marketplace online itu menyediakan dari perangkat mikrotik ini teman-teman oke ini contoh mikrotik yang banyak digunakan ada seri 941 kemudian ada seri RB750 dan seterusnya itu banyak sekali untuk seri-seri mikrotiknya nah kita tidak akan membahas segini banyak mikrotik nah kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara nge-remote mikrotik agar bisa terhubung dengan komputer kita nah langkah awal sebagai teman-teman bagi pemula yang pertama adalah membuka situsnya adalah mikrotik.com atau mikrotik.com ini ada situsnya teman-teman silahkan buka pada webnya nah ini sudah tampilan website mikrotik teman-teman disini jadi teman-teman ingin meremot sebuah laptop agar terkoneksi dengan mikrotik teman-teman wajib memiliki terlebih dahulu adalah aplikasi nah kalau di Cisco paket rasa kan di konsol ya kita meremot sebuah Cisco kita memiliki konsol nah di mikrotik disini teman-teman harus memiliki namanya Winbox nah untuk mendapatkan Winbox ini aplikasinya adalah free ya tidak berbayar sama sekali teman-teman tinggal kunjungi situsnya kunjungi situsnya adalah mikrotik.com ya kemudian teman-teman buka saja di bagian software di sini ada software setelah itu teman-teman cari pada menu Winbox ya disini adalah menu Winbox teman-teman bisa download sesuai dengan versi teman-teman nah kebetulan saya menggunakan Windows 64bit maka saya download yang versi 64bit teman-teman jadi silahkan di klik downloadnya maka dia akan masuk ke dalam menu folder download teman-teman atau di menu itu oke teman-teman jika teman-teman sudah memiliki software kemudian sudah memiliki router board nah saatnya disini teman-teman router board teman-teman harus sudah terpasang pada device laptop teman-teman masing-masing ya jadi harus terpasang kemudian agar dia bisa di remote menggunakan network kabel teman-teman jadi mikrotik pertama kali ketika teman-teman belum setting wireless dia di remote menggunakan teman-teman kabel ya teman-teman teman-teman disini sudah terbuka ya saya tunjukkan adalah sudah terbuka dari Winbox saya teman-teman ya disini terdapat Winbox teman-teman tampilan awal dari Winbox seperti ini dia masih kosong ya teman-teman keadaan kosong belum ada konfigurasi apapun ya sedikitpun konfigurasi karena disini masih dalam keadaan kosong teman-teman jadi bagaimana tampilannya teman-teman lari pada menu netboard ya jadi bagi teman-teman yang pemula untuk bagaimana melakukan mikrotik teman-teman lari ke menu make netboard nah di dalam netboard disini teman-teman terdapat banyaknya interface atau mikrotik yang terhubung ke dalam laptop teman-teman nah disini saya terdapat ada dua network ya yang berbeda kemudian ada dua router yang berbeda juga kali ini kita akan mencoba lab menggunakan router yang berbeda teman-teman nah disini saya menggunakan untuk terkoneksi dengan mikrotik ada dua cara yang pertama bisa menggunakan namanya MAC address yang ada di bawah sini teman-temannya yang ada di bawah sini teman-teman bisa konekkan dengan MAC address kemudian juga teman-teman bisa mengaksesnya melalui IP address nah untuk melalui IP address teman-teman wajib laptopnya terdiri dahulu harus satu segmen dengan IP address yang disini bagi teman-teman yang belum laptopnya satu segmen atau masih DHCP server teman-teman bisa menggunakan MAC address yang ada di sini teman-teman nah default dari mikrotik untuk login itu adalah login username ya ini teman-teman ya adalah admin dan passwordnya tidak ada nah kita akan coba login di sini kita menggunakan MAC address kemudian passwordnya kosong kita lari ke menu pojok yang ada di sini teman-teman adalah menu konek silahkan di klik konek oke ini sambil nunggu proses nanti akan ada tampilan seperti ini teman-teman ini ada tampilan bahwa sudah terkoneksi dengan router kita seperti itu tampilannya dari home space awal ini adalah tempat untuk kita kerja teman-teman ini tempat untuk kita kerja nah jadi tampilannya adalah seperti ini ini tadi bagaimana cara meremot mikrotik menggunakan MAC address nah kali ini saya juga akan menunjukkan bagaimana caranya untuk ya untuk membuka atau mengoneksikan mikrotik dengan cara menggunakan IP address teman-teman silahkan masuk ke kontrol panel dulu ya kontrol panel dulu di sini kontrol panelnya berfungsi untuk apa untuk menyetting IP address saya tampilkan teman-teman untuk kontrol panel ya teman-teman ya teman-teman untuk menyetting IP address silahkan lari kepada kontrol panel jika teman-teman tampilannya masih besar seperti yang ada kategori seperti teman-teman silahkan pilih yang disini ke view bayinya ya teman-teman silahkan kategorinya dibuat setelah ikon nah setelah itu teman-teman masuk pada menu network and sharing center nah disini teman-teman nah disini teman-teman bisa melihat disini ada dua network yang satu adalah saya terkodeksi dengan WiFi yang satu adalah dengan network teman-teman cek aja pada change adapter setting kita akan samakan teman-temannya kita akan samakan dengan network yang dipunya dengan mikrotik teman-temannya jadi saya coba konekkan ulang teman-temannya disini kita coba konek ulang dengan network yang sudah ada teman-teman jadi saya disini saya coba konekkan ulang ya nah disini teman-teman terdapat bahwa ada IP adresnya adalah 192.168.88.1 nah jadi kita akan membuat sebuah network juga ya bisa saya kecilkan jadi kita akan membuat sebuah network teman-teman disini ya disini kita akan membuat sebuah network untuk jalur LAN saya ini kan saya laptop terhubung dengan LAN yang ada internet di WiFi jadi kita tidak fokus dengan WiFi yang disini sedangkan kita akan fokus pada jalur LAN ini teman-teman silahkan teman-teman klik kanan kemudian pilih properties setelah itu teman-teman masuk pada menu IP tcp4 ya kemudian disini teman-teman silahkan pilih nah tadi untuk IP address adalah 88.1 sesuaikan teman-teman disini adalah 88.2 yang satu segmen dengan network mikrotik teman-teman ya yang dua nah seperti itu teman-teman nah jika sudah teman-teman tinggal di oke kemudian di oke nah sekarang teman-teman kita akan coba meremote mikrotik kita menggunakan IP address ya teman-teman menggunakan IP address nah disini kita coba klik IP address ya teman-teman ya tadi menggunakan MAC address connect to nya sekarang kita menggunakan IP address password nya sama dengan admin kosong ini nggak ada login admin password kosong teman-teman ya sama saja itu coba kita konekkan nah bagi teman-teman yang mungkin terkendala dengan login menggunakan IP address disini cukup baca ya session nya teman-teman menggunakan IP address maka dari itu silahkan teman-teman dicoba untuk connect pada IP address oke teman-teman mungkin video pertama kali kali ini kita adalah bagaimana meremote mikrotik dengan dua cara yang pertama menggunakan MAC address dan menggunakan IP address oke teman-teman sekian jangan lupa like dan subscribe untuk pengumuman channel ini nanti kita lanjut pada tutorial video berikutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati